Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 44. Sekonyong-konyong, Jin Yuan Bao mengerang dengan suara berat, saat itu Yeu Kilin baru sadar bahwa entah sejak kapan, sepasang lengannya telah membelit tubuh Jin Yuan Bao bagai seekor ular, memeluknya erat-erat dan sepertinya telah menekan lukanya. Seketika itu juga, rasa bersalah membuat akal sehat Yeu Kilin muncul kembali, ia cepat-cepat menyokongnya, namun suaranya masih bergetar, aku tak sengaja, aku, aku akan memanggil Afu supaya ia membalutmu. Wajahnya merah padam, dengan tergopoh-gopoh ia bangkit. Jin Yuan Bao cepat-cepat menarik tangan Yeu Kilin, pandangan matanya terpaku pada wajahnya, Jin Yuan Bao merasa bahwa wajahnya yang merona merah sangat mengemaskan, kalau bisa ia ingin mengigitnya, jangan pergi, temani aku. Akan tetapi, Yeu Kilin mana berani menemaninya? Ia segera meronta dan bangkit, lalu berkata, aku-aku sudah punya janji. Di dapur untuk belajar membuat pangsit maka, aku pergi dulu. Setelah berbicara, ia segera kabur bagai seorang prajurit yang melarikan diri dari medan pertempuran. Melihat sosoknya yang melarikan diri, Jin Yuan Bao tak kuasa menahan diri untuk tak tertawa pelan, perlahan-lahan, ia menaruh tangannya di dada kirinya, lalu mengumam pada dirinya sendiri, bagian ini sudah menjadi milikmu, di kemudian hari kalau kau meninggalkanku, hatiku akan ikut pergi denganmu, oleh karenanya, beradalah di sisiku selamanya, jangan pernah meninggalkanku. Nyonya besar muda untuk pertama kalinya turun ke dapur sendiri untuk memasak untuk tuan besar muda, hal ini baru pertama kalinya terjadi sejak Nyonya besar muda masuk ke Wismajin. Selain itu, Nyonya besar muda pun memberi perintah bahwa para gadis pelayan dan juru masak tak boleh masuk ke dapur, ia hendak melakukan semuanya sendiri. Akan tetapi, melihat keadaan yang kacau balau itu, melihat tepung bertumpahan di dapur, semua gadis pelayan dan juru masak merasa gelisah. Hari ini adalah hari keberuntungan, Nyonya besar muda dari Taman Songzhu secara pribadi turun ke dapur untuk membuat pangsit dan mengundang para tetamu untuk merayakan kesembuhan mereka berdua. Walaupun para tamu ini agak sedikit jumlahnya, hanya Guzang Feng dan Jiang Xiaoxuan, namun boleh dibilang bahwa mereka telah menyelenggarakan suatu jamuan makan. Mereka berempat duduk menggelilingi meja makan sambil memandang tumpukan pangsit di meja yang berkilauan, mereka saling memandang, tak ada yang bersedia menjadi orang yang pertama kali memakannya, suasana amat canggung. Sebabnya ialah karena pangsit-pangsit di atas meja itu, kalau kulitnya tak pecah, kulitnya bercampur dengan isinya, atau ukurannya sangat besar, atau kelihatannya mirip seperti bakpau. Benar-benar sangat mengerikan. Yeu Kilin mengosok-gosok tangannya sendiri, dengan girang ia memandang adik karyanya, akan tetapi ketika melihat semua orang tak bergerak, ia mengira bahwa mereka sungkan, maka dengan hangat ia pun mengundang mereka, ayo semua makan. Aku membuatnya sendiri, sebentar lagi dingin. Guzang Feng memandanginya, namun tak berani bergerak. Jiang Xiaoxuan melihat bahwa Yeu Kilin benar-benar bersemangat, maka ia tak tega menyianyikan maksud baiknya dan segera mengambil sumpit seraya berkata, ini adalah untuk pertama kalinya adik membuat pangsit, aku akan mencoba sebuah. Setelah berbicara, ia menjepit sebuah pangsit, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Wajah Jiang Xiaoxuan yang tersenyum perlahan-lahan mempeku, lalu sudut-sudut matanya berkedut, setelah mengunyah dengan cepat beberapa kali, ia menelan dengan susah payah, kemudian ia mengangkat kepalanya, namun ia mendapati pandangan mati semua orang menatapnya. Bagaimana? Bagaimana, Yeu Kilin memandangnya dengan penuh harap? Lu, lumayan, Jiang Xiaoxuan berusaha keras untuk tersenyum, kalau bicara tentang pangsit, pangsit ini ada kulitnya dan ada isinya, sudah cukup baik. Akan tetapi, kulit pangsit itu sangat kaku, dan isinya lebih aneh lagi. Namun Yeu Kilin tak menyadari makna dibalik perkataannya itu, ia segera menyuruhnya dengan girang, Zhang Feng, kau juga makan. Aku? Aku juga harus ikut makan, wajah Gu Zhang Feng nampak tak berdaya. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Gu Zhang Feng menyumpit sebuah pangsit dan menaruhnya dalam mulutnya, di bawah pandangan semua orang yang penuh penantian, dengan sikap yang sangat serius ia menelannya, namun ia tak mengunyahnya dan langsung memasukkannya ke dalam perutnya. Setelah itu, seperti telah menyelesaikan suatu kewajiban, ia meletakkan sumpitnya dan berkata dengan lantang, aku telah memakannya. Enak tidak? Dengan penuh harapan Yeu Kilin pun memandangnya. Gu Zhang Feng menggaruk-garuk kepalanya, lalu berkata dengan jujur, aku, aku tak tahu, aku memakannya dengan terlalu cepat dan tak sempat merasakan rasanya. Kalau begitu kau harus makan sebuah lagi. Setelah berbicara, dengan bersemangat Yeu Kilin menyumpit dua buah pangsit dan menaruhnya di mangkuk Gu Zhang Feng. Melihat pangsit itu, Gu Zhang Feng menelan ludahnya dengan susah payah, dengan mengiba-iba ia menatap Jin Yuan Bao, Yuan Bao. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, dengan tenang ia mengambil sumpit, lalu berkata, aku akan mencobanya. Setelah itu ia mengambil sebuah pangsit dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu mengunyahnya dengan seksama dan perlahan-lahan memakannya sampai habis. Ah, Jin Yuan Bao berseru, semua orang dengan cemas menantikan penilaiannya. Menurutku, kulit pangsit ini lumayan, sangat enak untuk dikunyah. Dengan girang Yeu Kilin mengangguk, aku sengaja bertanya kepada juru masak di dapur, ia memberitahuku bahwa kalau aku menaruh telur ayam di dalam kulit pangsit, kulitnya akan menjadi kinyal, maka aku menaruh delapan telur ayam di dalamnya. Sepertinya tak hanya mengandung telur ayam, tapi juga mengandung kulit telur ayam, Jin Yuan Bao tersenyum, namun masih menghiburnya, tapi sangat lezat. Benarkah, Yeu Kilin girang bukan kepalang? Dengan pandangan penuh harap ia memandang semua orang, karena kalian semua merasa bahwa pangsit ini lezat, cepatlah makan sampai habis, kalau tak cukup, aku akan membuatnya lagi. Begitu mendengar perkataannya itu, wajah semua orang menjadi kehijauan. Kalau begitu, dengan jengah Jiang Xiaoxuan berkata, aku tak terlalu lapar, setelah itu matanya bergulir, dan dengan penuh semangat ia mengusulkan, kita main tebak-tebakan daun saja. Bagus, bagus, kita main tebak-tebakan daun saja. Seketika itu juga, Jin Yuan Bao dan Gu Zhang Feng menemukan juru selamat mereka. Kalau begitu bagaimana dengan pangsitku, dengan sedih Yeu Kilin memandang pangsit-pangsit itu, setelah berpikir sejenak, dengan mengiba-iba ia memandang Jin Yuan Bao, Yuan Bao. Jin Yuan Bao cepat-cepat memotong perkataannya dengan berseru, Afu. Afu berlari masuk, Sao Ye, ada apa? Ah, Jin Yuan Bao memilih kata-katanya dengan hati-hati, hidangan ini dibuat sendiri oleh nyonya muda, selama ini kau sudah bekerja keras, beberapa mangkuk pangsit ini ku hadiahkan padamu untuk memberimu semangat kerja, kau harus memakannya sampai habis. Begitu selesai berbicara, ia segera memimpin semua orang meninggalkan tempat itu. Setelah melihat mereka berlalu, Afu memandang pangsit di atas meja yang terlalu mengerikan untuk dilihat itu, ia menggertakan giginya, lalu berkata, Sao Ye, aku tak mau memakannya, boleh tidak? Cuaca cerah, angin sepoi-sepoi bertiup, di bawah pohon liu di tepi danau, empat orang duduk di sekeliling meja batu sambil bermain tebak-tebakan daun. Ye U Kilin dan Jiang Xiaoxuan berada dalam satu tim, sedangkan Gu Zhang Feng dan Jin Yuan Bao berada dalam satu tim lain. Sebelum setengah hari berlalu, selain di sekeliling matanya, wajah Ye U Kilin telah penuh ditempeli potongan-potongan kertas. Potongan-potongan kertas di wajah Jiang Xiaoxuan juga amat banyak, membuatnya amat jengah. Di wajah Gu Zhang Feng tertempel beberapa potong kertas, sedangkan di wajah Jin Yuan Bao sama sekali tak ada satu potong kertas pun. Ha! Aku menang lagi, Jin Yuan Bao mengangkat potongan kertas di tangannya, sambil tersenyum nakal ia memandang ke arah Ye U Kilin dan berkata, Hehehe, kau kalah lagi, melarkan wajahmu supaya aku bisa menempelkan sepotong kertas lagi. Dengan bandel Ye U Kilin menghindar, aneh, dalam tim kalian ada Zhang Feng, bagaimana kalian bisa menang lagi? Pasti kalian main curang untuk membuat wajahku penuh potongan kertas yang merengut potongan-potongan kertas yang tertempel di wajahnya, Ayo cepat, biarkan aku memeriksa kalian. Hah! Dengan sikap merendahkan Jin Yuan Bao berkata, orang yang sepandai dan sebijaksana diriku, masa harus main curang. Kau terlalu memandang rendah aku. Ksue R, aku akan memeriksa Yuan Bao, kau periksalah Zhang Feng. Begitu selesai berbicara, Ye U Kilin hendak menggeledah Jin Yuan Bao, namun Jin Yuan Bao mengegos menghindarinya, mereka berdua pun berkejar-kejaran mengelilingi meja batu itu sambil tertawa-tawa. Nona Ksue R, aku benar-benar tak berbuat curang, kalau kau tak percaya, aku akan membuka pakaian luarku supaya kau dapat melihatnya. Dengan wajah tak berdosa, Gu Zhang Feng memandang Jiang Xiaoxuan, sambil berbicara ia mulai menanggalkan pakaiannya. Aku percaya, aku percaya, kau tak usah membuka bajumu. Jiang Xiaoxuan cepat-cepat membuang muka. Aku tahu bahwa Nona Ksue R selalu mempercayaiku, Gu Zhang Feng tertawa ketolol-tololan. Di belakang gunung-gunungan sebuah sosok yang kesepian memandang keempat orang yang sedang bermain dan bergurau dengan asik itu, dengan penuh kebencian ia mematahkan sebuah ranting pohon dengan tangannya, nikmatilah sebisa kalian, sebentar lagi kegembiraan ini bukan lagi milik kalian. Setelah berbicara, ia melemparkan ranting dalam genggamannya ke tanah, lalu berjalan dengan cepat ke Taman Furong. Di aula Taman Furong, Nyonya Jin sedang duduk di sebuah kursi berpunggung melengkung, ia sedang minum teh dengan santai sambil membolak-balik sebuah buku puisi. Gu dan Yang berdiri di sebelahnya sambil mengipasi Nyonya Jin untuk mengusir hawa panas musim panas. Liu Wencao berdiri di mulut pintu, ia menghormat, gumu. Nyonya Jin meletakkan cawan tehnya, lalu memandang ke arahnya, Ia mengangguk-angguk, lalu bertanya, Wencao, apakah kau sudah mengerjakan urusan yang kuserahkan padamu itu? Liu Wencao berjalan ke tengah ruangan itu, lalu tersenyum dan berkata, Gumu, aku sudah memikirkan baik-baik tentang orang yang akan dipilih menjadi selir Yuan Bao. Oh, ya? Ia nona dari keluarga mana Nyonya Jin merasa girang. Dia adalah nona Xue R. Nona Xue R., Nyonya Jin agak terkejut. Liu Wencao mengangguk, nona Xue R. sudah cukup lama tinggal di Wisma ini, Ia tak usah diajari semuanya dari depan sampai belakang lagi, lagi pula, watak nona Xue R. lembut dan penurut, terpelajar dan tenang, dan dengan nyonya muda sudah bertahun-tahun menjalin persahabatan, kalau mengambilnya sebagai selir pasti tak akan menimbulkan pertentangan. Kalau kita dengan gegabah mencari orang dari luar, pertama, jangan-jangan ia akan sulit mematuhi peraturan, kedua, Chuan muda akan sulit menerimanya. Setelah Nyonya Jin mendengar perkataannya, dengan bingung ia mengerutkan keningnya, lalu memandang ke arah Gu Danyang, kalau aku tak salah ingat, Zhang Feng menyukai nona Xue R. Sejak dahulu Gu Danyang tak suka pada nona Xue R yang tak jelas asal-usulnya itu, begitu mendengar perkataan itu, ia langsung memanfaatkannya, Furen, Anda juga tahu, si bocah Zhang Feng itu suka mempelajari ilmu pengobatan, selama ini ia hanya menganggap Xue R sebagai pasiennya, tapi ia sama sekali tak menyukainya. Furen, aku juga berpendapat bahwa Xue R adalah orang yang paling cocok untuk dipilih. Dengan dirang Nyonya Jin menatapnya, jadi kau juga menyetujui pernikahan ini? Nona Xue R memang cocok dengan Chuan muda, dengan tegas Gu Danyang berkata, Nyonya Jin mengumam pada dirinya sendiri, Xue R boleh dibilang adalah sebuah pilihan yang baik, kalau Xue R menjadi anggota keluarga ini, aku akan lebih lega. Kalau dari pihak Zhang Feng tak ada masalah, hal ini adalah sesuatu yang bagus. Dari pihak Zhang Feng, Gu Danyang berpikir sejenak, lalu berkata, aku memahami puteraku, aku akan bicara dengannya. Melihatnya, Nyonya Jin mengangguk setuju. Ketika sedang berbicara tentang Cao Cao, Cao Cao pun datang. Sambil membawa semangguk sup obat, Gu Zhang Feng masuk, sambil tersenyum gembira, ia berkata kepada Nyonya Jin, Furen, aku telah meracik sebuah obat baru, obat ini pasti akan dapat membuat Yuan Bao lebih cepat pulih. Ketika Nyonya Jin mendengar perkataannya, ia tak berkata apa-apa dan hanya melirik Gu Danyang. Gu Danyang paham maksudnya dan segera menarik Gu Zhang Feng keluar. Gu Danyang mengambil mangkuk di tangannya, membantunya meluruskan kerahnya yang kusut, lalu berkata, Zhang Feng, ibu ingin membicarakan sesuatu denganmu. Gu Zhang Feng memandangnya dengan tak paham, ibu punya masalah apa. Gu Danyang melihat kesekelilingnya, setelah melihat bahwa tak ada orang, ia menekan Gu Zhang Feng hingga duduk di samping meja batu di taman itu, kau duduklah dulu. Dengan kebingungan Gu Zhang Feng memandangnya. Begini, Gu Danyang berhenti sejenak, Nyonya ingin agar Tuan muda mengambil seorang selir, ia sudah memilih Xwer, dan sebentar lagi Xwer akan menjadi Nyonya muda kedua, setelah ini kau sedikit menjauhlah dari Xwer, jangan sampai kau menjadi bahan tertawaan orang. Begitu mendengar perkataan itu, Gu Zhang Feng merasa kepalanya seakan meledak, seketika itu juga ia kehilangan akal, ini, bagaimana mungkin? Ibu, apakah kau sedang bercanda? Perkataan Nyonya Jin sangat penting, bukan hal sepele. Tak bisa. Xwer tak boleh dinikahkan dengan Jin Yuan Bao setelah tertegun untuk beberapa saat. Gu Zhang Feng mendadak berseru, tak bisa. Sebelum perkataannya selesai, ia telah memburu ke depan, dengan cemas Gu dan Yang mengejarnya, Zhang Feng, kembali ke sini. Dengan amarah yang luap-luap, Gu Zhang Feng menerjang ke dalam taman Song Zhuhu, lalu menendang pintu kamar baka Jin Yuan Bao, Jin Yuan Bao, kenapa kau ingin menjadikan Xwer istri keduamu? Jin Yuan Bao sedang berbaring di atas bangku empuk sambil membaca buku dengan santai, begitu mendengarnya, ia kontan tertegun, istri kedua, Xwer, apakah sudah gila? Kata ibuku, kau menyukai Xwer, Nyonya hendak mengambilnya untukmu. Hah, Jin Yuan Bao kebingungan, namun setelah itu ia tersenyum, ia mengira Gu dan Yang sedang bergurau dengan anaknya, maka ia segera melucu, aku suka pada Xwer. Tentu saja, aku sangat menyukainya, tak ada jeleknya kalau ia dijadikan selir kecilku. Ksiawksuan dan Xwer seakrab kakak beradik, aku akan beruntung dapat menikmati mereka berdua, ide ini benar-benar tak jelek. Jin Yuan Bao, kenapa kau bisa berbuat seperti ini? Pada dasarnya Xwer tak menyukaimu. Melihatnya cemas, Jin Yuan Bao makin merasa geli, dari mana kau tahu kalau ia tak menyukaiku? Aku si tuan muda Wisma Jin ini tampan dan anggun, andaikan aku seorang wanita aku sudah lama jatuh cinta pada diriku sendiri, apalagi Xwer. Tak bisa, Gu Zhang Feng amat marah, ia mencengkeram bahu Jin Yuan Bao, Xwer jelas-jelas berkata bahwa ia tak mungkin dapat menyukaimu. Pasti kau lah yang memaksanya. Jin Yuan Bao, Padahal aku menganggapmu saudaraku. Api kemarahan membakar pikiran Gu Zhang Feng, entah dari mana, ia seakan mendapatkan tenaga yang luar biasa, ia menjambak kerah baju Jin Yuan Bao dan menguncang-guncangkannya dengan liar, tak nyana, Jin Yuan Bao tak bisa melepaskan dirinya. Saat itu, Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan masuk dari luar, begitu melihat adegan di depan mati mereka itu, mereka menjadi pucat pasi karena terkejut dan segera memburu ke depan, mereka mengira bahwa kedua lelaki itu sedang berkelahi, maka mereka masing-masing pun memeluk seseorang di antara mereka berdua. Gu Zhang Feng, apa yang kau lakukan? Yeu Kilin melihat bahwa karena diguncang oleh Gu Zhang Feng, luka Jin Yuan Bao telah mengeluarkan darah, seketika itu juga ia merasa marah. Gu Zhang Feng menunduk dan memandangnya, perban Jin Yuan Bao agak kemerahan terkena darah segar, ia pun menjadi agak tenang dan melepaskan tangannya. Zhang Feng, sebenarnya ada apa? Jiang Xiaoxuan tahu bahwa sehari-hari ia bukan orang yang seperti itu, maka ia menanyainya dengan cemas. Dengan wajah masam Gu Zhang Feng menunjuk Jin Yuan Bao, X.W.R., keparat ini ingin menjadikan muslir. Apa? Apa? Jiang Xiaoxuan dan Yeu Kilin serentak membuka mulut, mereka berdua amat terkejut. Untuk sesaat Yeu Kilin merasa panik, lalu ia bertanya pada Jin Yuan Bao, Benarkah? Jin Yuan Bao merapikan kerah bajunya yang berantakan, dengan agak gusar ia berkata, Zhang Feng, lelucon ini ternyata berakibat seperti ini, sama sekali tak lucu. Barusan ini kau berkata bahwa kau suka pada X.W.R. Itu untuk mengodamu. Aku tak pernah punya maksud untuk mengambil selir Jin Yuan Bao mengelus dahinya. Tapi ibuku berkata bahwa nyonya sudah mengambil keputusan. Apa? Jin Yuan Bao tertegun, nyonya sudah mengambil keputusan. Jiang Xiaoxuan pun tertegun untuk beberapa saat. Setelah itu ia menenangkan diri, lalu berkata, mungkin dalam hal ini ada suatu alasan lain, kita harus bertanya tentangnya sampai jelas. Namun pikiran Yeu Kilin bagai dipenuhi gelombang besar yang susul-menyusul, dengan suara bergetar ia berkata, bagaimana kalau aku pergi bertanya pada ibu. Tunggu dulu, Jin Yuan Bao bangkit, dengan penuh tekat ia mengerutkan dahinya dan berkata, kalian semua tunggu di sini, aku sendiri akan pergi untuk bertanya. Anak menghadap ibu. Nyonya Jin yang sedang minum teh berhenti sejenak, namun tak menghiraukannya, ia hanya dengan perlahan membawa cawan tehnya ke dekat bibirnya, membuka tutupnya, lalu meniup-niup air teh yang berada di dalamnya. Melihatnya, Jin Yuan Bao mengumpulkan keberaniannya, lalu melangkah ke hadapannya dan berkata, ada suatu hal yang anak tak pahami, anak hendak mohon penjelasan dari ibu. Tanpa disangka-sangka, Nyonya Jin membanting cawan teh itu ke atas meja, lalu berkata dengan suara pelan, berlutut. Jin Yuan Bao tertegun. Berlutut, suara Nyonya Jin menjadi bengis. Jin Yuan Bao tak dapat berbuat apa-apa, dengan patuh ia berlutut. Melihat perbandi dadanya samar-samar berbercak darah, melihat wajahnya yang tirus dan pucat, dengan sedih Nyonya Jin menegurnya, coba lihat seperti apa rupamu sekarang. Demi seorang perempuan kau rela membuat dirimu seperti ini. Dia bukan hanya seorang perempuan, dia istriku. Perkataannya itu amat lirih, begitu lirih hingga seperti sebuah pembelaan yang tak terdengar, namun bagai setetes air yang jatuh ke dalam minyak, dan seketika itu juga menyulut api kemarahannya Jin. Berat, telapaknya mengeberak meja, air teh dalam cawan yang berada di atas meja pun tumpah, sampai sekarang kau masih tak tahu di mana letak kesalahanmu, kau telah memandang dengan sepele nyawamu sendiri dan masa depan Luiz Majin. Kau boleh menyayanginya, kau boleh memanjakannya, tapi tak boleh terjerat sampai begitu dalam, jangan seperti ayahmu, terjebak dalam-dalam oleh seorang perempuan, hal ini akan mempengaruhi masa depanmu. Aku menanggung penderitaan selama 20 tahun lebih bukan untuk melihat putra yang kubesarkan dengan gegabah mati demi seorang perempuan. Setiap perkataan Nyonya Jin bagai api yang membakar hati Jin Yuan Bao. Akan tetapi, dahi Jin Yuan Bao berkerut, ia mengangkat kepalanya dan menyambut pandangan mati Nyonya Jin, Ibu, dari kecil engkau telah mengajariku untuk menjadi seorang lelaki jantan yang pemberani, yang melindungi orang-orang di sisiku, kalau melindungi wanita yang ku cintai saja aku tak bisa, lelaki macam apa aku ini? Kau, Nyonya Jin tak menyangka bahwa ia dapat menyerangnya dengan ajarannya sendiri, ia pun langsung tak bisa menjawab, dengan perlahan ia berkata, seorang lelaki harus memperhatikan keadaan dan mengutamakan situasi secara keseluruhan, tak boleh dikendalikan oleh perasaan pribadi dan tak kehilangan sesuatu yang penting demi hal-hal sepele. Sebagai satu-satunya lelaki di keluarga Jin, beban yang kau tanggung amat berat, kau tak boleh hanya memikirkan dirimu sendiri, melainkan seluruh wisma Jin. Bagaimana kau bisa melupakan cita-cita demi kesenangan yang tak ada artinya, hanya memikirkan seorang perempuan saja. Kau benar-benar membuatku putus asa, kau benar-benar membuatku kecewa luar biasa. Ibu, kewajibanku adalah mengurus semua orang di wisma ini, kita semua adalah suatu kesatuan, aku sama sekali tak menganggap apa yang kulakukan tak benar. Tak usah bicara lagi, Nyonya Jin mengayunkan tangannya untuk memotong perkataan Jin Yuan Bao, selama tiga generasi sampai pada dirimu, keluarga Jin hanya memiliki seorang keturunan lelaki, hal ini harus diubah. Aku telah memutuskan untuk mengambil Xwer sebagai selirmu, supaya aku dapat lekas-lekas mengendong cucu lelaki. Ibu, aku hanya mencintai Xiaoxuan seorang, aku tak akan mengambil seorang selir. Mohon ibu memikirkannya baik-baik sambil berlutut, Jin Yuan Bao maju ke depan. Aku telah mengambil keputusan, dalam beberapa hari ini kau harus menikah, dengan tegas Nyonya Jin berkata, Ibu, kau kembalilah dahulu, aku harus merencanakan hal ini dengan baik. Jin Yuan Bao merasa dadanya penuh kekesalan, akan tetapi saat ini Nyonya Jin jelas tak mau mendengarkannya, maka dirinya pun tak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa mengundurkan diri. Xiaoxui, sambil mengerutkan keningnya Nyonya Jin memanggil. Gu dan Yang cepat-cepat maju ke depan, Furen. Kau pergi dan beritahu Wen Chao agar ia sesegera mungkin berbicara pada nonak Xwer, kita tak boleh beraya lagi, mengambil selir harus segera dilaksanakan. Seng mentari tenggelam di balik gunung, awan lembayung perlahan-lahan memenuhi angkasa, membuat separuh langit berwarna merah. Liu Wen Chao keluar dari Taman Furong, lalu langsung menuju ke rumah obat Gu Zhang Feng. Di sepanjang jalan angin sepoi-sepoi bertiup, riak air yang jernih berkilauan, di bawah langit yang merah terang, danau itu nampak indah luar biasa, membuat hati orang terasa lega. Liu Wen Chao berjalan dengan cepat kekediaman Jiang Xiaoxuan, ia menenangkan diri sejenak, merapikan pakaiannya, lalu mengetuk pintu. Jiang Xiaoxuan mendengar suara itu dan melihatnya, ternyata ia tak terkejut, dengan hambar ia berkata, Liu Guan Jiata akan datang berkunjung kalau tak menginginkan sesuatu, apa yang dapat ku lakukan untuk Anda? Aku datang untuk memberi selamat pada nona Xwer, Liu Wen Chao menjura dan masuk ke dalam ruangan itu. Namun dengan tenang Jiang Xiaoxuan menghadangnya dan tak membiarkannya masuk, memberi selamat untuk apa? Liu Wen Chao mengerutkan keningnya, namun lalu sembari tersenyum memberinya selamat, Nyonya Jin menyukaimu dan hendak menjadikan muslir tuan muda, ini adalah sesuatu yang patut dirayakan. Oh, ya, Jiang Xiaoxuan tetap tenang, aku belum dimintai pendapat memgenai pernikahan ini. Kali ini aku justru datang untuk memberi tahu nona Xwer, dapat menjadi anggota keluarga Jin adalah impian yang tak berani dikatakan oleh banyak gadis. Benarkah, dengan sangat tenang Jiang Xiaoxuan melontarkan tiga buah kata, aku tak setuju. Begitu mendengarnya, Liu Wen Chao tertegun, lalu tanpa tergesa-gesa ia berkata, nona Xwer, ku rasa kau salah paham, nyonya mengirimku untuk memberi tahu mu supaya kau dapat bersiap-siap, sama sekali bukan menyuruhku datang untuk minta pendapatmu. Di dalam nada suaranya mau tak mau terkandung keangkuhan. Jiang Xiaoxuan mengangkat kepalanya, dengan tak angkuh namun juga tak rendah diri, ia memandang Liu Wen Chao, Liu Guan Jiatau bahwa aku sama sekali bukan orang Wisma Jin, setiap saat aku dapat meninggalkan tempat ini. Kalau aku tak menyetujui perkara mengambil selir ini, tak ada orang yang dapat memaksaku, bahkan Yonya Jin pun tak dapat melakukannya. Begitu mendengar perkataan itu, Liu Wen Chao terkejut, nona kecil ini nampaknya tak lebih dari belasan tahun usianya, namun ia tak bergeming menghadapi bahaya, ia, tentunya bukan seorang biasa. Ketika berpikir sampai di sini, Liu Wen Chao memicinkan matanya, lalu membuat nada bicaranya lebih serius, walaupun Wisma Jin tak bisa dibandingkan dengan Istana Kaisar, tapi kau tak bisa senaknya datang dan pergi di sini. Lagi pula, memberi Yuan Bao seorang selir adalah kemauan. Nyonya, kalau Nyonya sudah berkehendak melakukan sesuatu, aku khawatir orang lain akan sulit untuk menghentikannya. Benarkah? Kalau begitu aku ingin mencobanya, Jiang Xiaok Xuan tertawa dingin. Kau, Liu Wen Chao hendak bersikap keras, namun ia berubah pikiran, nada suaranya melunak, nonak suwe er jangan tergesa-gesa, pikirkanlah dahulu baik-baik, baru berbicara. Karena aku sudah menyampaikan apa yang perlu disampaikan, aku mohon diri dahulu. Setelah berbicara ia berbalik dan pergi. Maaf karena telah merepotkan Liu Guan Jia, Jiang Xiaok Xuan sedikit menekuk lututnya untuk mengantarkannya pergi. Setelah Liu Wen Chao pergi, ia perlahan-lahan kembali ke kamar dan menutup pintu, namun tubuhnya setengah bersandar di pintu, ia merasa amat kelelahan, untuk beberapa saat ia tak berbicara. Tak lama kemudian, Liu Zhang Feng datang, dengan gelisah ia berjalan berputar-putar sambil tak henti-hentinya berpikir, bagaimana ini, bagaimana ini. Tanda petik. Melihat wajahnya yang kusut, Jiang Xiaok Xuan merasa tak tega dan menenangkannya, kalian tak usah repot-repot mengurusiku, bagaimanapun juga aku bukan orang Wismajin, seburuk-buruknya aku masih dapat pergi. Ksueer, Gu Zhang Feng mencengkeram tangannya, kalau kau hendak meninggalkan Wismajin, aku akan mengikutimu. Dengan hambar jilang Xiaowuan tersenyum dan berkata, Zhang Feng, rumah dan ibumu semua berada di Wismajin, bagaimana kau bisa mengikutiku meninggalkan tempat ini? Aku, Gu Zhang Feng memandangnya dengan tertegun, ia beberapa kali hendak berbicara, namun setiap kali kata-katanya sampai di bibirnya, ia tak kuasa mengatakannya. Aku, aku. Setelah beraku aku selama beberapa saat, Gu Zhang Feng barulah menggertakan giginya dan mengambil sebuah kotak kecil dari saku dadanya, lalu memberikannya kepada Jiang Xiaok Xuan. Jiang Xiaok Xuan membuka kotak itu dan melihat ke dalamnya, di dalamnya hanya ada sebuah gelang kumala yang tembus pandang dan berkilauan, walaupun mutunya tak terlalu baik, namun nampaknya sudah cukup tua. Gu Zhang Feng berdiri di hadapannya dan menunjuk gelang yang berada di tangan Jiang Xiaok Xuan, lalu berkata dengan terbata-bata, kata ibu, ini adalah untuk diberikan kepada, kepada, calon istriku. Kau, Jiang Xiaok Xuan terperanjat, kau ini sedang mengungkapkan isi hatimu terhadapku. Wajah Gu Zhang Feng nampak jengah, bahkan lehernya pun memerah, akhirnya ia menggertakan giginya dan berkata, ya, Jiang Xiaok Xuan tersenyum, senyumnya seindah angin musim semi. Terima kasih. Terima kasih, Gu Zhang Feng bimbang, dengan amat hati-hati ia bertanya, apa maksudnya terima kasih? Artinya, wajah Jiang Xiaok Xuan memerah seperti lembayung senjah hari itu, gelang ini ku terima. Benarkah? Apakah aku tak sedang bermimpi? Gu Zhang Feng mencubit dirinya sendiri keras-keras. Sakit sekali. Ini benar-benar terjadi, Gu Zhang Feng begitu kegirangan sehingga ia seakan gila, dengan girang ia mengenggam tangan Jiang Xiaok Xuan, terima kasih. XWR, aku benar-benar bahagia, sekarang kita mulai berkemas-kemas. Berkemas-kemas? Benar, kau adalah calon istriku, kalau kau hendak meninggalkan tempat ini, tentu saja aku akan ikut denganmu. Apa? Kalian hendak kawin lari, dengan wajah tercengang Yeu Kilin memandang kedua orang di depannya itu, ia begitu terkejut sehingga mulutnya menganga. Ya, mereka berdua saling memandang dengan mesra, kedua tangan mereka saling bergandengan dengan erat. Apakah tidak ada care lain? Dengan kebingungan Yeu Kilin menoleh ke arah Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao berpikir sejenak, lalu berkata, kalau melihat keadaan saat ini, hanya ada satu care. Akan tetapi, kalian berdua sama sekali tak bisa bersilat untuk memeladiri, kalau kalian sampai bertemu orang jahat di luar sana, lalu bagaimana? Kau jangan khawatir, aku dan Zhang Feng akan sangat berhati-hati di luar sana, dengan lembut. Jiang Xiaoxuan menenangkannya. Melihatnya, Gu Zhang Feng ikut berbicara, Xiaoxuan, kau jangan khawatir, aku pasti akan menjaga Xwer dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Yeu Kilin berkata, kalian berdua tertiup angin pun akan emruk, bagaimana aku bisa tak khawatir? Namun Jin Yuan Bao tak menghentikan mereka, ia hanya berkata, Zhang Feng, aku akan menuruh Afu mempersiapkan uang bekal perjalanan dan pakaian, dan segera memberitahu Wong Qiang untuk membantu kalian. Setelah keluar dari Wisma Jin, pergilah ke Yaman dan carilah Wong Qiang, ia dapat membantu kalian pergi ke tempat yang aman untuk ditinggali. Ingat, di luar kalian harus hati-hati dalam segala hal, jangan selalu ketolol-tololan, kau harus menjaga Xwer baik-baik. Mendengar bahwa Jin Yuan Bao telah mengatur semuanya, hati Gu Zhang Feng terasa hangat dan girang, ia mengangguk, Yuan Bao, kau jangan khawatir. Xwer, Yeu Kilin menarik tangan Jiang Xiaoxuan, setelah kau dan Zhang Feng menemukan tempat tinggal, kau harus segera mengirim surat. Jangan khawatir, begitu kami telah menemukan tempat tinggal, kami akan segera mengirim kabar bahwa kami baik-baik saja, Jiang Xiaoxuan tersenyum tanpa khawatir. Baik. Xwer, kau pasti akan baik-baik saja, bersama Zhang Feng, di luar sana kau harus menjaga keselamatan diri kalian baik-baik. Setelah mengucapkan perkataan itu, tak nyana Yeu Kilin agak terseduh. Tadinya Jiang Xiaoxuan tak ingin menangis, namun ia ikut terbawa kesedihan Yeu Kilin, dan ikut merasa berduka, adik, kau juga jaga dirimu baik-baik. Mereka berdua saling berpelukan, dari wajah mereka nampak bahwa mereka enggan berpisah. Sudahlah, kalian jangan bersedih, Jin Yuan Bao nampak tak tega melihat mereka, kali ini Zhang Feng dan Xwer hanya keluar untuk bersembunyi untuk sementara saja, setelah keadaan ini berlalu, aku akan membawa mereka pulang lagi. Ya, Yeu Kilin mengangguk-angguk, ia melepaskan tangannya. Ketika malam makin larut, Afu dan Gu Zhang Feng keluar dari rumah obat, setelah melihat kesana kemari dan melihat bahwa di segala penjuru tak ada orang, mereka kembali ke pintu dan melambaikan tangan mereka. Sambil membawa dua buah buntalan besar, Gu Zhang Feng segera membawa Jiang Xiaoxuan keluar. Sambil mengawasi keadaan di sekitar mereka, dengan sangat hati-hati Afu berjalan di depan. Setelah dengan selamat berjalan sampai ke gerbang belakang, Afu menghembuskan napas lega, lalu memberitahu mereka, Chuan Muda sudah mengatur agar kuda dan kereta menunggu di balik pintu gerbang, begitu selesai mengucapkan perkataan itu, tiba-tiba ia nampak terkejut. Dengan heran Gu Zhang Feng dan Yeu Kilin mengikuti arah pandangan matanya, nampak Liu Wencao berdiri dengan santai di muka pintu gerbang sambil menggendong tangan di balik punggungnya. Ketika mereka berdua sedang terkejut, sebuah sosok hitam menerjang maju, dengan satu jurus, ia menangkap mereka berdua dan membawa mereka ke taman furong tempat kediaman Nyonya Jin. Begitu sampai di muka pintu taman furong, Liu Wencao mengayunkan tangannya, memberi isyarat agar Agui berhenti melangkah, lalu ia sendiri masuk ke dalam rumah untuk terlebih. Dahulu melapor pada Nyonya Jin, Gumu, Gu Zhang Feng dan Ksue R. Kauin lari. Nyonya Jin sedang menyusun rencana untuk pengambilan selir bagi Jin Yuan Bao, begitu mendengar perkataan itu, ia terkejut hingga wajahnya pucat pasi, Apa? Kauin lari? Ya. Untung saja aku memergoki mereka sambil berbicara, Jin Yuan Bao melambaikan tangannya ke arah mulut pintu. Agui membawa Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaok Xuan masuk, tangannya membawa sebuah buntalan. Gu Zhang Feng berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari cengkeraman Agui, Kenapa kalian menangkap kami? Kami tak melanggar hukum apapun. Cepat lepaskan kami. Agui tentu saja tak mau membuatnya susah di depannya Nyonya Jin, maka ia pun melepaskan cengkeramannya. Begitu terlepas, Gu Zhang Feng segera berlari ke sisi Jiang Xiaok Xuan, dengan cemas ia bertanya, Ksue R. Apakah kau baik-baik saja? Jiang Xiaok Xuan menggeleng, Aku tak apa-apa. Melihat sepasang kekasih yang saling mencintai itu, mau tak mau api kemarahan berkobar dalam hati Nyonya Jin, di tengah malam begini kalian hendak pergi kemana? Ksue R. Apakah kau sudah tahu bahwa kami sudah memutuskan bahwa kau akan menikah dengan Yuan Bao? Aku sudah tahu, Jiang Xiaok Xuan menunduk, ia menatap pandangan mati Nyonya Jin dengan berwibawa. Kalau begitu, kenapa kau masih ingin berpergian bersama Gu Zhang Feng di tengah malam begini? Api kemarahan Nyonya Jin berkobar makin hebat, ia sudah tahu tapi malahan sengaja menentangnya. Furen, dengan hambar Jiang Xiaok Xuan berkata sambil menekuk lutut untuk menghormat, aku hanya tamu di Wisma Jin, sama sekali bukan pelayan, perkara penting pernikahanku pun tak perlu diurus oleh Wisma Jin. Aku sendiri dapat memutuskannya. Tak nyana, seorang gadis kecil dapat begitu berani. Di tengah keterkejutannya, Nyonya Jin pun agak tersadar, nada suaranya sedikit melembut, apakah Yuan Bao kami tak pantas berjodoh denganmu? Mendengar perkataan itu, dengan wajah pucat pasi, Gu Zhang Feng berkata, Furen, aku dan Xuer sudah terlebih dahulu saling mencintai, dalam kehidupan ini, kami tak akan berpisah. Mohon agar Furen membantu kami. Melihat Gu Zhang Feng begitu tak tahu adat, Gu dan Yang tak lagi dapat menahan dirinya, ia menunjuk Gu Zhang Feng sambil memaki, anak durhaka. Nyonya sudah menjodohkan Xuer dengan Tuan Muda, tapi kau masih melakukan kejahatan dengan kawin lari seperti ini. Ibu, sambil mengumpulkan keberaniannya, Gu Zhang Feng memandang ke arah Seng Ibu, setelah aku tumbuh besar selama 20 tahun lebih, akhirnya ada orang yang menghargaiku, menyayangiku, menghormatiku dan menyemangatiku, maka aku bersumpah akan melindunginya seumur hidupku. Kami jelas-jelas telah saling mencintai terlebih dahulu, aku tak paham, kenapa kalian berkeras hendak memisahkan kami. Kau, kau, masih berani membantah? Aku, aku akan memukul kasih anak tak berbakti ini sampai mati sambil berbicara Gu dan Yang hendak menghampiri dan memukul Gu Zhang Feng. Sambil berbicara Gu Zhang Feng menghindar, Ibu, Furen, tak peduli apa yang kalian katakan, kami telah bertekad untuk selamanya tak berpisah. Nyonya Jin serba salah, tanpa dapat berbuat apa-apa, ia hanya dapat menghela nafas, jangan pukul dia. Gu dan Yang menarik tangannya, melihat ke arah Nyonya Jin, lalu dengan juri berkata, Furen. Aku sudah mengetahui isi hati kalian masing-masing, kalian semua pergilah, biarkan aku memikirkannya baik-baik. Furen. Nyonya Jin menyanggak kepalanya dengan salah satu tangannya, sedangkan tangannya yang lain melambai-lambai, kalian semua pergilah. Gagal sebelum mencapai tujuan? Dengan murung Liu Wencao kembali ke kediamannya, akan tetapi tak nyana, begitu melewati pintu, Liu Qian Qian menendang pintu itu dan memburu masuk. Liu Wencao menatapnya dengan tajam, lalu berkata dengan gusar, coba lihat dirimu, dari mana kau belajar menendang pintu? Apakah seperti itu sikap seorang wanita? GG, Liu Qian Qian memburu ke hadapannya, ia menatap Liu Wencao dengan tajam dan mencecarnya, kau jelas tahu bahwa aku suka pada Yuan Bao, tapi ketika Yuan Bao GG hendak mengambil selir, kau malahan mengajukan Ksue R dan tak membiarkanku maju, dalam hatimu ternyata tak ada aku adikmu ini. Sekarang Ksue R tak setuju dan telah kau in lari, untuk apa kau masih menyuruh orang untuk menangkapnya kembali. Kau, Liu Wencao berkata dengan gusar, kau tahu selir itu seperti apa, tak lebih dari gadis pelayan yang diambil sebagai gundik. Kau adalah adikku, satu-satunya putri keluarga Liu, aku tak mungkin membiarkanmu menjadi istri kedua orang lain. Aku tak peduli apakah aku istri pertama atau istri kedua, aku hanya ingin dinikahkan dengan Yuan Bao GG, asalkan bisa tinggal di Wisma Jin, menjadi selir pun aku rela Liu Qian Qian menjadi cemas. Liu Wencao sangat geleram, ia ingin cepat-cepat mengusir Liu Qian Qian, namun apa daya, ia terpaksa melembutkan nada suaranya dan menghiburnya, aku bermaksud menikahkan Ksue R dengan Jin Yuan Bao, sedangkan mengenai masa depanmu, aku telah merencanakannya dengan baik, aku pasti akan menikahkanmu dengan meriah kepada orang lain. Tidak. Selain Yuan Bao GG, aku tak mau menikah dengan orang lain, namun Liu Qian Qian tetap berkeras. Kau berani menentangku. Tentu saja aku berani. Baik, karena kau tak memperdulikanku, aku akan berusaha sendiri. Sambil berbicara, Liu Qian Qian berlari keluar. Setelah meninggalkan tempat itu, Liu Qian Qian langsung berlari ke taman Furong, sebelum masuk ke pintu, ia telah mendengar suara Gu dan Yang, Furong, ini salahku karena sehari-hari aku kurang ketat dalam mendidik anak, sehingga karena seorang perempuan Zhang Feng berani menentang Anda. Setelah itu, Nyonya Jin menghela nafas, Xiao Chui, cepatlah bangkit, karena hendak mengambil selir untuk Yuan Bao, aku hampir membuat Zhang Feng meninggalkanmu jauh-jauh. Kalau ia sampai melarikan diri, aku khawatir kau akan menyalahkanku. Mendengar perkataan itu, Liu Qian Qian menghentikan langkahnya, lalu merapikan pakaiannya, bersiap untuk masuk. Hamba bagaimana bisa menyalahkan Furong? Semua ini karena nona Xwer tak mau menurut dan membuat Zhang Feng linglung sesaat. Baiklah, dalam hal ini kitalah yang melakukan sesuatu yang tak pantas, Xwer ini adalah gadis dari keluarga baik-baik, dan juga bukan hamba keluarga kita, ia mana mungkin begitu saja bersedia menuruti kita untuk menjadi selir. Lagipula ia juga mempunyai perasaan pada Zhang Feng. Mendengar perkataan itu, Liu Qian Qian menghentikan langkahnya. Kulihat Zhang Feng tak hanya linglung sesaat, ia dan Xwer jelas saling mencintai. Xiao Chui, kau jangan marah, pandangan mata Zhang Feng tak salah, nona Xwer ini nampak lembut dari luar namun sebenarnya kuat, tekatnya kuat, tak ada jeleknya kalau ia berpasangan dengan Zhang Feng yang polos wataknya, hanya saja kita harus mencari orang lain untuk dijadikan selir. Ketika mendengarkan sampai di sini, Liu Qian Qian pun tersenyum, dengan penuh tekat ia masuk ke dalam, lalu dengan cepat melangkah ke hadapan Nyonya Jin, setelah itu ia berlutut di hadapan Nyonya Jin. Seraya berkata dengan lantang, Guma, aku bersedia menjadi selir Yuan Bao GG. Perkataannya itu membuat Nyonya Jin dan Gudani yang terperanjat. wajah Nyonya Jin segera menjadi masam, ia pun menegurnya, Kian-Kian, kau adalah putri sebuah keluarga terpandang, dan juga keponakan kandungku, mendiang ayah dan ibumu mempercayakanmu padaku, aku tak membesarkanmu untuk menjadi selir orang, bahkan kalau orang itu adalah Yuan Bao. Apa kata orang kalau Guma membiarkanmu menjadi seorang selir? Liu Qian-Kian mengerutkan keningnya, ia masih berkeras kepala, aku tahu Guma menyayangiku, tapi aku memang suka pada Yuan Bao, sejak kecil aku sudah suka padanya. Semasa kecil dulu Anda sering berkata bahwa Anda akan menikahkanku dengan Yuan Bao GG. Saat itu kalian masih kanak-kanak, aku hanya bergurau saja, Nyonya Jin agak jengah. Mendengar perkataannya, Gudani yang ikut menasahatinya, Biao Xiaojie, Nyonya membesarkanmu, ia sangat menyayangimu, akan tetapi pernikahan tuan muda adalah suatu urusan penting, bukan hal yang dapat dibuat bergurau, bahkan Nyonya pun belum tentu dapat memutuskannya. Aku tahu, tak ada yang dapat berbuat apa-apa terhadap pernikahan yang dianugerahkan oleh Ibu Suri, aku tak menyalahkan Guma. Akan tetapi karena Anda telah bermaksud mengambil selir untuk Yuan Bao GG, daripada mencari orang luar yang tak kalian benar-benar kenal, seseorang yang dapat mengacaukan suasana dalam keluarga ini, dan juga membuat Yuan Bao GG tak suka, kenapa tak mengajukan keponakan saja? Tak bisa, putri keluarga Liwuku tak boleh menjadi selir orang. Mendengar perkataan itu, tak nyana dengan cemas air mati Liwukuyan-Kian bercucuran, ia mengangkat kepalanya dan memohon-mohon dengan raut wajah yang mengibahkan. Guma, sejak kecil Kian-Kian tak punya ayah dan ibu, Anda membesarkanku dan Wisma Jin adalah rumahku. Kerabatku adalah Anda dan kedua kakakku, aku tak mau meninggalkan para kerabatku untuk dinikahkan dengan orang asing. Anda bukannya tak tahu tentang penderitaan seorang wanita yang dinikahkan ke keluarga lain, bagaimana Anda tegam menikahkanku pada orang lain sehingga aku harus menderita di bawah kekuasaan mertuaku? Kalau keluarga ku sudah tak ada, dan suamiku tak mencintaiku, serta mertua dan ipar-iparku menganiayaku, siapa yang akan membelaku? Kalau begitu, biarkanlah aku berada di sisi Anda, dibandingkan dengan di sini, rumah siapa yang lebih baik? Anda akan dapat mengurusku, dan aku akan dapat berbakti pada Anda. Yuan Bao Gege pun tumbuh besar bersamaku, ia tak mungkin memperlakukanku dengan tak berbaik, dengan demikian kedua belah pihak sama-sama untung, kalau mendiang ayah dan ibuku tahu, mereka pun akan merasa lebih tenang. Liu Kian Kian menangis terseduh-seduh, tangisnya membuat hati Nyonya Jin melunak, tanpa dapat berbuat apa-apa ia membungkuk dan menyokong Liu Kian Kian, gadis bodoh, apakah kau kira menjadi selir itu enak? Begitu mendengar perkataan itu, Liu Kian Kian tahu bahwa Nyonya Jin telah melunak, ia segera berlutut dengan wajah. Penuh tekat, menjadi selir di keluarga orang lain tentu tak enak, namun kalau aku menikah dengan Yuan Bao Gege, Anda akan melindungiku, selain itu, Yuan Bao Gege pun menyayangiku, apa yang ku takutkan. Kulihat kakak ipar juga bukan orang yang berwatak keras, kalau aku mengalah dan menghormatinya, masa ia akan memakanku hidup-hidup?